Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Bapak Guru hebat sekalian Kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara memulai Google Classroom Langkah pertama, Bapak Guru harus memiliki yang namanya Google Account Setelah memiliki Google Account, Bapak Ibu bisa login Sehingga akan muncul akun daripada Google Bapak Ibu sekalian Setelah itu, untuk memulai Google Classroom, Bapak Ibu bisa mengetikan linknya Yaitu Classroom .google.com Atau Bapak Ibu selain mengetikan linknya Bisa saja masuk ke Google Classroom itu dengan cara mengklik Google Aplikasi Kemudian scroll ke bawah, Bapak Ibu akan menemukan Classroom Silahkan diklik Maka Bapak Ibu akan melihat yang namanya laman Google Classroom Ini artinya kita sudah mulai di Google Classroom Jika lo Bapak Ibu sebagai pemula di Google Classroom Maka tampilannya tidak akan seperti ini ya Ini karena saya sudah banyak membuat kelas dan bergabung sebagai siswa juga Jadi kita bisa membuat kelas di Google Classroom dengan mengklikkan tanda tambah Di sini kita bisa gabung kelas dan buat kelas Kalau kita mau sebagai peserta, kita bisa mengklikkan gabung kelas Karena kita sebagai guru, kita bisa mengklikkan buat kelas Kemudian kita klik, kemudian kita lanjutkan Nah, di sini ada muncul form-form yang harus kita isi Nama kelasnya, terserah Bapak Ibu mau buat kelas apa Misalkan kelas seperti saya itu Misalkan kelas saya mengajarkan dengan sebuah penelitian Atau sesuai dengan jinjang, misalkan kelas 7-1 Atau kelas apa, terserah Bapak Ibu Kalau bagiannya itu, saya bisa memasukkan nama sekolah saya Jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan sesuai dengan nama sekolah Bapak Ibu Kemudian mata pelajarannya Karena saya mengampu mata pelajaran matematika Maka saya ketikkan matematika Jadi tergantung Bapak Ibu mengajar bidang studi apa Kemudian kita klik buat Maka sudah muncullah kelas baru saya di Google Classroom Pada kelas yang telah Bapak Ibu buat Misalkan seperti yang sudah saya buat ini Bapak Ibu bisa melihat kode kelasnya Berarti kode kelas inilah kode yang akan diberikan kepada Viswa Bapak Ibu Supaya bisa join di kelas yang telah Bapak Ibu buat Kemudian kita juga bisa mengubah temanya dengan cara pilih tema atau upload foto Kalau upload foto itu pasti dari galerinya yang ada di laptop Bapak Ibu sekalian Kalau pilih tema, Bapak Ibu bisa menggunakan tema-tema bawaan daripada Google Classroom Sesuai dengan pelajaran yang Bapak Ibu bawaan Misalkan saya itu nama dan saya Saya bisa pilihkan tema yang sesuai dengan keinginan kita mati-mati Seperti ini Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan perubahan bagi pada kode kelasnya Jadi Bapak Ibu bisa mengubah detail kelasnya dengan membeli Seperti sebelumnya Kemudian kita bisa ubah kode kelasnya dengan mengklikkan reset Jadi kalau kita reset ini maka akan berubah kode kelasnya Seperti ini Kemudian siswa dapat memposting dan memberikan komentar Boleh Seperti itu aturannya Tampil notifikasi dipandatkan Ya usahakan buat tampilan dan detail Supaya ada notifikasi secara detail Buat siswa Bapak Ibu sekalian Kemudian ada penilaian Misalkan kita buat disini Poin dari pada total Kemudian setelah kita ubah Jangan lupa untuk menyimpan Jadi inilah kira-kira membuat kelas di Google Classroom Langkah selanjutnya ya Bapak Ibu dan Ibu Gur hebat sekalian bisa dilakukan Adalah membuat topik Ada pun tujuan daripada membuat topik di Google Classroom Adalah agar kita bisa memetakkan Mana yang merupakan bagian dari Seseorang diri Tugas Maupun evaluasi Serta presensi daripada kelas yang sudah kita buat Dalam membuat topik Pastikan terlebih download Bapak Ibu sekalian sudah Mem-add Peserta Daripada Google Classroom Yang telah Bapak Ibu buat Maka selanjutnya Kita bisa membuat Tugas kelas Bapak Ibu sekalian klikkan Buat Kemudian kita buat Setelah itu kita klikkan topik Karena biasanya topik-topik yang dibuat dalam Google Classroom itu Kita akan ada topik Topik yang terakhir kita misalkan evaluasi Kemudian kita tambahkan Kemudian ada lagi topik Untuk C Misalkan Maka selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan topik Misalkan kita buat Kita buat tugas Kita tambahkan Kemudian kita tambah lagi topiknya Misalkan Materi Bapak Ibu bisa menambahkan topik Kemudian kita bisa menambahkan topik menginginkan topik selanjutnya kemudian kita ditambahkan topik kembali yaitu kehadiran dia cara membuat laman topik di Google Classroom untuk topik yang setelah dibuat kita bisa memindahkannya ke atas atau ke bawah tergantung dimana letak yang baiknya milik bapak-ibak kalian dan bisa juga mengubah daripada nama topiknya setelah kita membuat topiknya sekarang kita akan mengelola kelas tersebut dengan cara kita misalkan kita membuatkan link presensi kehadiran kita buatkan tambahkan nama tadi bisa kita buat dengan presensi kehadiran isinya dengan baik misalkan dengan baik kita tambahkan soal Asri daftar absennya secara online kita buat Hai dia tambahkan kemudian jangan lupa kita pilih terpikir apa nah presensi untuk semua siswa oke Ayo kita lihat yang sudah munculkan tapi masih dalam draft demikian juga dengan materi kita bisa membuatkan tambah nah kemudian kita buatkan materi kita misalkan materi dilangan kemudian nggak putih pahami materi dengan baik misalkan kita tambahkan lagi jadi pada YouTube nya kopi bisa langsung pencarian melalui Google boleh jadi kalau misalnya melalui YouTube juga nggak papa kita buatkan sini palingnya juga oke kita tambahkan kemudian jangan lupa untuk topiknya itu pilihlah materi di draft ya oke presentasi presensi kehadiran belangan untuk tugas maka selanjutnya adalah misalkan membuat tugas sama aja sih benernya kita tinggal klikkan tersimewa tugas boleh bagian daripada tugas ya setelah kita buat silakan kita buat jawaban yang 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 terbaik ini yang ada ini tambahkan link Oke kita buat topiknya adalah tugas Sudah dapat uswaktunya sampai Poinnya ada 100 Sudah dapat uswaktu Sudah ready Di bawah kejurutup Kita lihat Seterusnya Tanpa evaluasi juga Kita lakukan hal yang sama Sekarang kita akan Anggotanya Yaitu dengan cara Memberikan anggota Kemudian kita klik tanda tambah Jadi kita bisa ketikan Nama Inyal yang Persiswa yang ingin Bapak yang kurus undang Ada dua cara Yaitu dengan cara Memberikan kode kelas Atau menyambahkan Dengan mengetikkan Ninyal daripada Api kepada Bukit Oke kali ini kita akan Berlaku yang lain Bagaimana cara Mengenai Materi Dan Sudah 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 apa kalau dia materi kita buat materi kalau misalkan ada tugas kita buat tugas kemudian ya kita bisa mempostingnya ada di jadwal kan ada simpanlah ada juga kemudian kalau kita mau kita klikkan pedisnya kita buat materi dan ditambahkan lapeng yang dimasukkan ini 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 tugas kemudian kita buat kuih 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 ini 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 Pernilai 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 Sampai Pernilai kemudian kita bisa boleh disimpan yang kedua sudah paham bagaimana cara memposting kita pilih model untuk apa jadwal sifat adalah buka begitu kira-kira begitu kira-kira setelah tugas kita buatkan saatnya kita memasukkan bentuk soal pada evaluasinya disini kita menggunakan google form disini kalau bentuk seperti ini tinggal kita edit saja misalkan adalah penilaian terakhir oke disini boleh dirisakan apa-apa di deskripsinya kemudian kita buatkan soal dengan berganda misalkan 2x tambah sama dengan buka ini adalah akan disini jadi kita bisa tambahkan lainnya bikin kunci jawaban juga bisa berapa poinnya misalkan disini kita buat 2 poin selesai ini adalah kira-kira cara membuat soal di sugar form terima kasih oke kali ini membuat quiz di quizis angka pertama itu tetap membuat akun di quizis kemudian jika sudah punya akun bisa meng-createkan di quizis kita pilih materinya apa misalkan nama quiznya adalah penilaian akhir semester kemudian matematik kita next kan kemudian pilih mau bentuk soalnya bagaimana mau mau title checkbox fill in the blank poll and open edit tekan seperti ini oke silahkan disini diketikan soalnya kemudian pilih optionnya dan waktunya kemudian kalau ingin me-share pilihnya misalkan kemudian kita ingin membagikannya kita klikkan ada 2 pilihan play dan FI bisa secara homework kita klikkan nah disinilah kita klik kembinnya jika mau berlangsung kita bisa lihat pengaturannya seperti ini ya yang bisa dilanjutkan oleh papa ibu guru sekalian kali ini kita akan mencoba untuk mengelola tugas dan memberi nilai jadi ada tugas berserta kita beri nilai kita lihat di tugas disini ada yang menyerahkan dan belum kita beri nilai kita klik saja serahkan kemudian tugas yang diserahkan itu bisa kita berikan nilai kita lihat dulu bagaimana tugasnya ini tugasnya sudah dikerjakan kemudian kita bisa berikan nilai sesuai dengan kriteria dari para penugasan kita kita kembalikan 100 dengan cara mengelitkan kata kembali kita kembalikan demikian cara memberikan nilai kepada siswa kali ini kita akan mencoba untuk mengelola nilai di google classroom anggap saja ini semuanya sudah diisi jadi kita tinggal mengklik di salah satu itemnya kemudian seperti ini kita cari ke kanan atas yang bergerigi kita klik misalkan kita cari download semua nilai sebagai csv kita tunggu beberapa saat hasilnya sudah diperoleh seperti ini kira-kira nilainya kalau kita pilih csv kalau kita misalkan pilih download dalam google spreadsheet kita coba lihat bagaimana bentuknya kalau di download ini kira-kira ini bisa diisi ini akan penuh jika peserta sudah mengajakkan semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati